Pemerintah sangat serius untuk masuk kepada energi baru terbarukan. Termasuk di dalamnya adalah menuju kepada kendaraan listrik. Presiden meluncurkan kolaborasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Kolaborasi yang melibatkan BUMN dan swasta ini diharapkan menjadi langkah nyata mempercepat terwujudnya ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi di tanah air. Perusahaan yang berkolaborasi untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik antara lain, Electrum, yang merupakan perusahaan patungan Gojek dan TBS Energi Utama, kemudian ada PT Pertamina Persero, Gogoro, dan Gesits. Kita targetkan nanti di 2025, 2 juta kendaraan listrik bisa digunakan oleh masyarakat kita Indonesia dan selanjutnya kita akan menuju ke pasar-pasar ekspor. Sebagai langkah awal kolaborasi, Electrum, Pertamina, Gogoro, dan Gesits akan memperluas uji coba komersial penggunaan kendaraan listrik roda 2 yang akan terus dikembangkan secara bertahap hingga ribuan unit sepanjang 2022. Masing-masing perusahaan memberikan keahliannya untuk makin mendorong pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia. Electrum akan bertindak sebagai integrator dan pengembang ekosistem kendaraan listrik dengan memanfaatkan kehadiran Gojek di Indonesia dan keahlian TBS di sektor energi. Pertamina lewat Pertamina Patraniaga akan menyediakan stasiun penukaran baterai motor listrik di berbagai SPBU yang tersebar di kawasan Jakarta Selatan. Hal ini didukung oleh Gogoro sebagai penyedia inovasi teknologi penukaran baterai dan motor listrik dan Gesits menyediakan motor listrik beserta infrastrukturnya. Terkait kolaborasi ini, sebelumnya Direktur Utama Electrum dan Wakil Direktur Utama TBS Pandu Syahrir mengatakan kolaborasi ini tidak sekedar bicara tentang jual-beli kendaraan listrik, tetapi lebih ke mengubah gaya hidup masyarakat. Kalau menjual motor, saya merasa ini sudah jualan perubahan gaya hidup. Karena Anda harus ingin juga melakukan ini. Kan tidak ada yang bisa dipaksa di ini. Kita harus bisa ingin bahwa ini bagian, ini sesuatu yang penting, ini important. Kalau saya ada pilihan, saya kan selalu memilih motor listrik. Kita inginnya ke sana. Dan ini beda dengan bisnis B2B, dengan apa misalnya, dengan PLN atau IPP atau apa, ini beda. Ini benar-benar ke konsumer. Jadi kita harus mengerti konsumer kita. Terkait peluncuran kolaborasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik, bisa dibilang cukup unik dan menarik. Pasalnya, salah satu peserta kolaborasi, bisa dibilang baru seumur jagung. Ya, Electrum, perusahaan patungan PT TBS Energi Utama TBK dan Gojek baru dibentuk November silam. Saat itu, CEO Gojek, Kevin Alwi mengatakan, kehadiran Electrum akan membangun ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir. Mulai dari manufakturing, pengemasan baterai, distribusi, hingga pembiayaan kendaraan listrik. Hal ini pun diakui Pandu Syahrir. Dalam tiga tahun ke depan, investasi Electrum dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik mencapai 500 juta USD. Setelah tiga bulan terbentuk, Electrum menggandeng Gogoro, perusahaan teknologi baterai swap asal Taiwan untuk memperkuat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Hingga saat ini, Gogoro telah mengalami pertumbuhan yang pesat dengan berbagai uji coba di Taiwan dan telah memiliki lebih dari 450 ribu pengendara, lebih dari 10 ribu stasiun penukaran baterai di 2.300 lokasi dan lebih dari 250 juta baterai swap. Semoga kolaborasi ini benar-benar mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Jangan sampai hanya sekedar seremonial semata. Kita kawal yuk, Sobat Bisnis! Terima kasih telah menonton!